Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Pulau Warmo dimanapun Anda berada Ya saat ini saya sedang berada di wilayah Honokitri atau Sari, Kabupaten Basruang Kita bisa lihat sendiri suasana terkini, longsor yang terjadi di teping Di teping pura di wilayah Honokitri Ini kita bisa lihat sendiri ada sekitar 4 rumah yang terdampak akibat longsor yang terjadi kemarin sekitar pukul setengah 4 sore Kita bisa lihat sendiri kondisinya ini teping pembatas, pelengsengan yang longsor dan menimpah rumah Wardah Ini juga ada akses jalan, akses jalan desa yang dari sini meluncur ke sana Tertutup dan tertutup Apa namanya Bing yang longsor Ketinggian sekitar, menurut warga tadi sekitar 20-30 meter Ini ketinggian ini kita bisa lihat sendiri ada sejumlah warga yang juga kerja bakti Mengevakuasi atau sekitar bakti meratakan sedikit longsor yang terjadi di lokasi tersebut Padahal ini pasti baru loh Ini adalah kondisi rumah Polo Warmo, kita akan lihat detail dari atas ini Kondisi rumah ada sekitar 1, 2, 3, 4 rumah yang terdampak akibat longsor ini Polo Warmo Ini adalah teping yang longsor Dan di belakang saya ini adalah sebuah pura Polo Warmo di Bayah Onokitri Ini juga ada Apa namanya Longsoran Polo Warmo Ini teping yang di evakuasi warga ini Ya selamat pagi Polo Warmo yang baru bergabung ya Selamat pagi dan salam sehat semuanya Saat ini saya sedang berada di Apa namanya Wilayah Wonokitri atau Sari Kabupaten Pasulan Ini adalah kondisi longsor yang terjadi kemarin dan saat ini Belum ada evakuasi ya Alat berat Belum menuju ke lokasi TKP Kita bisa lihat sendiri detail Rumah warga yang terdampak ya Polo Warmo Ini adalah kondisi terkini Rumah warga yang terdampak Lalu Longsoran Apa namanya Teping yang Sudah dibangun ini Ini Sejumlah warga yang masih Restana di lokasi mas ini masih baru ini tebingnya ini masih baru Oh masih enam bulan ya ini apa namanya ada berapa apa berapa rumah ini masih terdampak jadinya kemarin jam berapa kira-kira itu gimana suaranya atau gimana Oh dari bawah bukan dari atas Oh itu tiba-tiba jatuh luarga panik gimana waktu itu kalau jalan sendiri nih menghubungkan kalau jalan ini cuma menghubungkan Mas siapa namanya Mas Mas Woko Mas Woko ngge Maturnuon Mas Woko ya Hai iya polwarmo itu tadi adalah informasi yang saya dengar langsung dari warga sekitar ya Bagaimana kronologi kejadian longsor yang terjadi kemarin yang memang yang longsor ini sebelah eh atau di bawah tebing ini jadi suaranya enggak enggak kerasnya memang kondisinya kemarin sedang hujan dan warga memang saat itu sedang berada di belakang rumah enggak ada di ruang tamu ya ya kita bisa lihat detail-detailnya seperti apa ini dampak dampaknya ke apa namanya ke rumah warga ini sekitar ada satu dua dan tiga dan disini ini juga ada empat ini adalah kondisi terkini rumah-rumah warga yang terdampak ada sepeda motor atau barang yang lainnya yang terdampak itu sudah berhasil evakuasi berarti ya Oh ini berjabat tiap warga ini masih jadi berjabat itu kebetulan jauh membahayakan jadi dikongkar gendak jatuh ke sana ya Oh iya iya bener-bener sebelum ada petugas total alat berat ya yang sini Mas ya ya ini adalah kondisi terkini saya akan melihat kondisi terkini dari bawah mungkin polo-warmo ini saya sedang berada di atas pura ya di wilayah warna fitri ya ini adalah kondisi terkini warga sedang melakukan kerja bakti ini bersama-sama ya ini kita akan melihat kondisinya di bawah ini seperti apa ya ini konco-konco wartawan kesel munggayono bisa lu teman-teman wartawan wah mas kesel dah kok ngoyong lu ya saya akan melihat sendiri nanti ini di sebelah bawah kondisinya seperti apa ini di bawah Aduh Hai emang longsor ini terjadi sekitar pukul 4.30 ya saat hujan melanda ini polo-warmo ini belum mendapat tugas atau alat berat yang mengevauasi runtuhan longsor atau plengsengan ini ya ya menurut informasi yang saya dapat dari warga ini memang tebing ini baru saja dilakukan perbaikan atau di bangun pelengsengan ya sekitar enam bulan yang lalu polo-warmo ya ini adalah kondisi dari bawah ini adalah buru dari saya dari atas ya selamat pagi polo-warmo dimanapun anda berada ya saat ini saya sedang berada di kawasan Wonokitri Tosari Kabupaten Pasurwan ya setelah saya melihat dari atas ini ini adalah visual yang polo-warmo bisa lihat ini adalah kondisi longsor yang terjadi di wilayah Wonokitri atau tebing pukul 4 ini polo-warmo itu itu ada warga yang melakukan kerja bakti meruntuhkan apa itu namanya ya pelengsengan bangunan pelengsengan yang diruntuhkan agar tidak membahayakan warga di sekitar polo-warmo ya ini adalah visual apa namanya rumah warga yang terdampak yaitu ini adalah rumah warga yang terdampak disana disana juga kita bisa lihat sendiri ya selamat pagi polo-warmo dimanapun anda berada ya saat ini saya sedang berada di kawasan Wonokitri ya Tosari Kabupaten Pasurwan Jawa Timur ya ini adalah kondisi terkini longsor yang terjadi kemarin sore sekitar pukul setengah 4 saat hujan turun ya ini longsoran yang terjadi ini menurut warga yang saya dengar ini adalah tebing seperti ini ya pelengsengan yang berada di pura dan kita bisa lihat sendiri ini adalah pura di wilayah Wonokitri yang longsor belum ada petugas yang TKP ataupun alat berat ini juga akses jalan desa yang menghubungkan antar desa lah ini ya kita bisa lihat sendiri ini ini adalah akses desa jalannya masih tertutup polo-warmo dan ini kondisi terkini lah kondisi terkini yang berada di wilayah Wonokitri ini ya itu zoom itu adalah ada sembelah warga juga yang TKP kondisi terkini ya pungkahan batu ya ini pungkahan batu ya dari bangunan pelengsengan ini kita bisa lihat sendiri pungkahan batunya ini ini ya ini adalah visual warga yang melakukan ya kerja bakti ya merobohkan sisa-sisa bangunan agar tidak menghayakan warga kalau jatuh ini soalnya batuh, ini belum ada evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah toalat berat yang mengevakuasi ini masih belum ada ini adalah proses ya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana penaga berada, saat ini saya sedang berada di kawasan Mologkitri, melihat langsung kondisi terkini yang terjadi di kawasan yang bisa dibilang padat bedutuk di wilayah pegunungan atau wisata promo ya ini di pura ini toping pura atau bangunan pembatas atau pembatas pura ya dari atas sana puranya, dalam kondisi ada fusil terkini juga teman-teman wartawan juga datang ke lokasi untuk mengambil gambar ya cukup parah ini ya kondisi longsor yang terjadi menurut informasi yang saya dengar dari warga memang kemarin ini hujannya gak sebegitu deras ya rintik-rintik dan tiba-tiba longsor dan jatuh dan hingga mengambil gambar ke arah apa namanya rumah warga ini pulau-ruh ini sudah lakukan di seter kini pulau-ruh ya pulau-ruh update ini informasi terkini ya saya akan melihat ke atas lagi mungkin nanti kerja paginya oke pulau-ruh akan saya video dulu ya live kali ini update-update terkini di korta promo di wilayah pasuran perlumunan rumah jang terima kasih pulau-ruh yang sudah bergabung dan setia di live report saya terima kasih dan kita akan bertemu lagi salam sehat salam sejahtera dan sampai juga sampai jumpa dan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh